Bagaimana masaknya? Ini masak. Nama bu? Oh ini kepala manyung. Bumbunin apa mawan bu? Berambang awam. Ini cabainya. Oh cabainya banyak. Ini pedasnya pedas setan. Yang pedasnya bu ini ya? Iya. Terus pakai apa lagi? Serai, jahe, daun jeruk. Punyit. Terus santan. Biaya warung. Ini ya kepalanya. Oh rupanya bumbunya sudah siap. Bambang, bawang. Bikin apa bu? Mau bikin penyet. Oh jadi mau nyambel bikin penyet. Nah penyet. Yang ini katanya tidak terlalu kodes. Bapak kan jelas. Oh spesial. Ini bikin apa? Oh nanti ada alapan. Eh alapannya tapi matang. Oke kita cicik. Warung Mangut ini berdiri tahun 2015. Kami ingin melestarikan masakan asli semarang. Yaitu kepala manut. Mangut ya manut. Khususnya kepala manut. Dan kalau di Ungaran sini memang karena daerah gunung. Kami jarang ada ikan. Kami memang ingin membuka kepala manut. Jadi kalau masakan ikan itu intinya dari bahannya ikan. Fresh. Freshnya ikan. Jadi kami memang memilih bahan itu yang betul-betul fresh. Seperti contohnya ikan pari, ikan tongkol itu kami ambil dari Jepara. Jadi kalau misalnya dari Jepara kosong kami tidak ambil dari tempat lain yang mungkin kami pikir kurang fresh. Jadi karena nelayan Jepara itu yang memang nelayan yang mereka semalam di laut. Jadi begitu ikan ditangkap langsung ditaruh di sampai garat langsung di asap. Mungkin nelayan di tempat lain yang dengan kapal yang besar mereka bisa seminggu di laut. Dan itu kan memang mengurangi kefreshan dari ikan itu. Jadi intinya memang kalau dari olahan ikan itu memang fresh itu memang diutamakan freshnya. Menunya menu favorit kepala ikan, kepala manyung, terus ada pari, ada daging tongkol, ada daging manyung, terus kami juga ada bindang serani, terus kami juga ada penyet, ya penyet tongkol, pari, dan manyung. Terima kasih kepada Bapak Agi Benur dan Ibu dan rombongan yang sudah mampir ke warung kami, manut-maut. Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu.